selamat datang di channel ko tutorial channel lang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara bermain game overwatch 2 di laptop atau komputer guys nah langsung aja yukah cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian buka di Google kalian ketikan overwatch nah overwatch 2 ya guys ya karena kita akan bermain overwatch yang kedua Nah setelah itu kalian langsung aja klik yang bagian atas ini yang overwatch 2 yang websitenya overwatch.billzart.com nah kalian langsung aja klik setelah itu kalian pilih play now nah disini kalian kalian pilih yang paling kiri guys yang Windows ini guys karena kita akan bermain di laptop atau komputer Nah setelah itu langsung aja kalian klik nanti kalian akan diarahkan ke websitenya battle.net nah disini kalian buat akun dulu guys kalau kalian belum punya akunnya kalian bisa ikuti caranya ko tutorial dengan cara klik bagian pojok kanan atas my account setelah itu kalian pilih create free account nah jika sudah kalian klik di bagian sini ada negaranya jika kalian berasal dari Indonesia kalian klik Indonesia jika kalian berasal dari negara lain kalian tinggal pilih negaranya setelah itu kalian nah disini ko tutorial sudah masukin tanggal akhirnya ko tutorial setelah itu kalian pilih continue nah jika sudah kalian masukkan nama depan dan nama belakang kalian jika sudah kalian pilih continue nah di bagian sini kalian masukkan alamat email kalian untuk verifikasi di akun oke di sini ko tutorial bakal masukin alamat emailnya dulu oke setelah kalian masukkan alamat emailnya kalian bisa masukkan nomor HP atau kalian kosongi di sini ko tutorial bakalan kosongin aja setelah itu kalian pilih continue nah jika sudah kalian centang kedua ini guys kedua review tersini kalian centang dan kalian pilih continue nah di bagian set your password ini kalian buat password untuk akun battle.net ini untuk masuk ke Overwatch 2 nanti di sini ko tutorial bakalan masukin passwordnya itu random ya asalkan ada huruf besar huruf kecil dan angka nah jika kalian udah masukkan passwordnya usahakan yang bagian bawah sini itu berwarna hijau ya guys ya minimal itu tandanya kata sandi kalian itu terlalu kuat jika sudah kalian pilih continue guys nah di bagian sini di create your battle tag di sini tek tekannya ya guys ya kalian bebas mau ngisiin apa di sini ko tutorial mau ngasih nama ko tutorial nah jika sudah kalian pilih continue dan verifikasi humanity di sini kalian klik aja em human nah setelah itu kalian klik download battle.net application guys nah setelah terdownload kalian install battle.net setup.xe ini guys nah setelah itu kalian pilih run nah kalian langsung aja kembali ke Overwatch 2 kemudian kalian klik di bagian battle.net guys nah jika sudah di bagian pojok kanan atas nanti akan ada nama kalian guys di sini ko tutorial namanya nickname ko tutorial jika sudah kalian pilih di bagian sini play for free nah kalian klik nah nanti akan otomatis Overwatch nya terdownload nah ini di bagian pojok kiri bawah sini ada Overwatch setup di sini kalian tinggal tunggu aja oke di sini sudah berhasil itu terdownload oke di sini ko tutorial lupa ngasih tahu hal penting untuk bermain Overwatch itu komputer atau laptop kalian minimal spesifikasinya harus Windows 10 64 bit dengan memakai GTX 600 series itu yang minimal atau AMD 700 series dan prosesor minimal Core i3 atau AMD P6 X3 memorinya minimal 6 GB jadi semisalnya laptop atau komputer kalian minimal spesifikasinya tidak memenuhi syarat ini ko tutorial saranin jangan kalian terusin untuk download karena kenapa itu akan membuat laptop kalian cepet panas atau mungkin ketika main bakalan ngelag guys dan jika laptop kalian atau komputer kalian sudah memenuhi syarat minimal spesifikasi kalian bisa lanjutin dengan cara kalian klik Overwatch yang ini tadi yang udah sudah kalian download kalian klik setelah itu kalian install guys disini kita langsung aja pilih bahasanya bahasa Inggris kita continue dan setelah selesai nanti akan muncul seperti ini Overwatch kalian pilih aja continue dan kalian tinggal tunggu sampai proses instalasinya selesai nah setelah itu kalian pilih continue guys nah jika sudah kalian langsung aja login dengan alamat email dan password yang udah kalian buat tadi guys dan setelah itu kalian pilih login nah nanti setelah itu akan muncul aplikasi battle.net guys nah disini kalian langsung aja silang setelah itu kalian pilih Overwatch 2 kalian cari biasanya di bagian awal sini ada nah di atas sini biasanya kalian klik Overwatch 2 nya setelah itu kalian klik apply for free nah nanti akan ada muncul seperti ini add mobile number disini kalian pilih already add phone number nah nanti akan muncul seperti ini kalian langsung aja klik start install dan setelah itu kalian tunggu sampai proses instalasinya selesai nah kalian bisa lihat di bagian pojok kiri bawah sini disini nanti tapi kalian tunggu sampai 100% biasanya membutuhkan waktu yang lumayan lama ya soalnya ini download gamenya dan usahakan kapasitas internet kalian itu cukup cepat agar cepat selesai juga internetnya nah jika tulisannya seperti ini play dan ada tulisannya Overwatch 2 itu tandanya gamenya sudah berhasil terdownload dan terinstall guys nah sebelum main langkah yang harus kalian lakukan adalah memverifikasi nomor HP ke akun kalian guys nah cara verifikasinya kalian pilih di bagian pojok kanan atas ini di nama kalian ini kalian klik setelah itu kalian pilih di bagian view akun nah nanti kalian akan diarahkan ke websitenya nah di bagian website sini kalian klik di bagian akun details nah di bagian akun details ini kalian pilih recent verifikasi email setelah itu kalian buka email kalian guys nah setelah kalian buka email kalian kalian klik di bagian battle.net ini guys kalian klik setelah itu kalian verifikasi yang bagian sini guys yang bagian link yang ada banyak ini guys nah dan tada email kalian kalian sudah berhasil terverifikasi setelah itu kalian tinggal nambahkan nomor HP guys nah disini wajib ya guys ya untuk menambahkan nomor HP kalian tinggal klik add phone setelah itu kalian masukkan nomor HP kalian guys nah jika kalian sudah masukkan nomor HP kalian kalian tentang setelah itu kalian continue nah setelah itu kalian cek HP kalian di SMS nanti akan ada kode security nah ini kalian masukkan disini kode tutorial udah dapet kodenya jadi kode tutorial bakalan masukin kodenya setelah itu kalian pilih submit nah jika sudah ada tulisannya seperti ini phone number edit suksual itu tandanya nomor HP kalian sudah berhasil ditambahkan nah udah deh kalian bisa close atau minimase disini kode tutorial bahkan close setelah itu kalian pilih play guys nah udah deh kalian bakalan masuk ke dalam gamenya Overwatch oke mungkin sampai sini dulu videonya kode tutorial di part kali ini bagaimana cara daftar dan install Overwatch 2 di next video kode tutorial bakalan ngasih tahu kalian bagaimana cara main gamenya guys dan see you di next video jika kalian masih bingung atau ada pertanyaan kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you di next video ya bye bye sub indo by broth3rmax